Pedang kiri pedang kanan jilid dua. Habis berkata tanpa menunggu persetujuan Ke Hiao Tian ia lantas menjulurkan tangannya, mestinya Ke Hiao Tian tidak mau memberikan pedangnya, sebab ia tahu putra tunggal sang guru ini sama sekali tidak mengerti ilmu silat. Di luar dugaan gerakan tangan Beng Si Hian ternyata cepat luar biasa, baru saja ia terkejut tahu-tahu pedangnya sudah berpindah ke tangan Beng Si Hian. Melihat kira Beng Si Hian merebut pedang itu terbelalaklah sinar mati si baju hitam serunya sambil tertawa, hahaha, hebat sekali. Beng Eng Kia tidak di rumah bertemu dengan anaknya juga boleh, Beng Si Hian memegang pedang dengan ujung menjurus miring ke bawah, ia pandang si baju hitam dengan lekat-lekat katanya, asalkan Anda dapat mengalahkan diriku, maka tidak perlu lagi bertemu dengan ayahku, Hektometer, Konon Guai Hoat Kiam Hoat. Keluarga Beng Kalian disebut ilmu pedang yang tak terkalahkan, jengek si baju hitam. Dapatkah mempertahankan nama baik itu kukira bergantung pada pertarungan ini jawab Beng Si Hian. Kau benar-benar berani mewakili ayahmu tanya si baju hitam dengan kureng. Chai Hai sudah belajar pedang selama lebih 20 tahun dengan ayah, ku yakin sudah memperoleh seluruh inti ilmu pedang ayahku, dengan sendirinya ku berani mewakili beliau, jawabnya Beng Si Hian tegas. Bagus seru si baju hitam, jika begitu boleh kita bertanding dengan baik, habis berkata ia kempit pedang di tangan kiri itu di bawah ketiaknya, lalu mengeluarkan satu utas benang hitam, rambutnya yang panjang terurai itu diikatnya dengan baik agar tidak tersebar bila mana mulai bertempur, sebab hal ini akan mengganggu pandangannya. Beng Si Hian juga tidak berani gegabah, ia menanggalkan jubah luar sehingga kelihatan baju dalam yang putih. Putrinya yang kecil Beng Si Yogi, lantas menyodorkan sepotong kain sutera untuk mengikat baju dalam seng ayah yang panjang itu. Ke Hiau Tian tercengang menyaksikan keprihatinan kedua orang yang siap tempur itu. Sama sekali tak terduga olehnya bahwa Beng Si Hian telah belajar ilmu pedang selama 20 tahun lebih dengan ayahnya. Sedangkan dirinya yang menjadi murid tertua belum lagi ada 20 tahun belajar kepada seng guru. Ia tidak paham mengapa gurunya merahasiakan urusan ini, jelas Beng Si Hian belajar bon pada siang hari dan malam hari dan diam belajar ilmu pedang dengan ayahnya. Sebab itulah orang luar tiada satupun yang tahu, sejauh itu Beng Si Hian dianggap sebagai suseng yang sepanjang hari membaca melulu di dalam kamar. Setelah kedua orang meringkasi tubuh masing-masing, lalu kedua orang berdiri muka berhadapan muka, suatu pertarungan sengit segera akan mulai. Agar kelihatan adil, dengan tegas si baju hitam memberitahu, Beng Kong Cu, lengan kananku ini adalah lengan palsu terbuat dari tembaga, hal ini perlu ku beritahukan lebih dulu, terima kasih atas penjelasan Anda, jawab si Hian sambil mengangguk. Padahal pertandingan di antara ahli silat tidak boleh selisih atau lengah sedikit pun, jika sebelumnya Beng Si Hian tidak tahu lengan kanan si baju hitam adalah lengan palsu buatan tembaga, kalau pedangnya menabas ke situ dan diam mengira akan kena sasarannya dan menang, maka mungkin tidak akan line dan kesempatan itu dapat digunakan oleh si baju hitam untuk balas menyerangnya. Tapi sekarang setelah ciri si baju hitam dikatakan terus terang, tentu Beng Si Hian takkan berbuat kesalahan begitu, dia tidak perlu lagi menghiraukan lengan kanan lawan. Baru sekarang juga pemuda perlente tadi baru mengerti apa sebabnya si baju hitam tidak terluka ketika kena tabasan pedang kayu kau giyoki tadi, pikirnya, ternyata benar lengan buatan legam besi sebagaimana ku duga. Aneh juga, kalau begitu si baju hitam ini hanya memiliki sebuah tangan, mengapa memakai dua pedang kalau si pemuda perlente ini heran, tentu saja orang-orang lain juga mempunyai pikiran serupa. Tanpa terasa mereka sama memandang pedang yang tersandang di punggung si baju hitam dan sama bertanya dalam hati, Entah kira bagaimana dia menggunakan pedang cadangannya itu hanya Beng Si Hian saja yang tidak memusinkan pedang lain yang masih tersandang di punggung si baju hitam, pertarungan bisa terjadi setiap saat, sedetik pun ia tak berani lengah. Begitulah kedua orang berdiri berhadapan, sampai sekian lamanya tiba-tiba, lengan kanan Beng Si Hian sedikit bergerak. Saat itu pedang yang selalu dipegang tangan kiri si baju hitam masih tersimpan di sarungnya, begitu Beng Si Hian bergerak secepat kilat pedang itu pun dilolosnya. Tapi lantaran tangan kanannya tangan palsu sehingga tidak dapat membantu ketika pedang itu terlolos seketika, sarung pedang lantas terlempar ke samping. Belum lagi sarung pedang itu jatuh ke lantai, dalam sekejap itu si baju hitam sudah melancarkan tiga kali serangan dengan cepat luar biasa. Orang yang kurang tinggi ilmu silatnya, jangankan menangkis, membedakan arah gerakannya saja sukar. Si pemuda perlente tadi menjerit kaget, disangkanya Beng Si Hian pasti akan mengalami nasib serupa Kau Giyok, Ki dan Ngyu Heng. Di luar dugaannya Beng Si Hian dapat menyelingap lewat di bawah taburan bayangan pedang si baju hitam. Sampai K. Hiao Tian sendiri pun mengira riwayat Beng Si Hian pasti akan tamat, siapa tahu Beng Si Hian tetap tenang saja seperti tidak terjadi apa-apa. Malahan segera melancarkan serangan balasan, cepatnya juga tak terperikan. Di tengah kalangan hanya tertampak bayangan putih dan bayangan hitam saling bergumul, tak terlihat siapa yang sedang menyerang dan jurus ilmu pedang apa yang digunakan. Keruan K. Hiao Tian melongo. Samar-samar dia memang dapat membedakan ilmu pedang yang dimainkan Beng Si Hian juga Guai Hoat Kiam Hoat, Tapi kalau dibandingkan dirinya, bahkan saja beberapa kali lebih cepat, bahkan juga jauh lebih lihai. Inilah benar-benar Guai Hoat Kiam Hoat keluarga Beng yang tak terkalahkan. Diam-diam K. Hiao Tian menghela nafas gegetun dan mengakui dirinya masih kalah jauh dibandingkan Seng Sute. Padahal ia sendiri sudah hampir 20 tahun belajar ilmu pedang dan mengira tiada tandingannya lagi, siapa tahu bedanya seperti langit dan bumi bila dibandingkan Beng Si Hian. Hanya dalam waktu singkat saja entah berapa puluh jurus sudah berlangsung, mendadak terdengar suara keluhan tertahan, ini menandakan salah seorang sudah terluka dan kalah. Siapakah yang terluka dan siapa yang kalah? Ternyata si baju hitam sedang berdiri tegak dengan gagahnya, butiran keringat tampak menghiasi dahinya, sorot matanya yang tajam menatap Beng Si Hian, tangan kirinya tidak lagi memegang satu pedang, tapi dua. Yang satu tetap tergenggam tapi yang lain bergelantung karena diberi tali mengikat antara gagang pedang dan pergelangan tangan. Rupanya pedang cadangan yang tersandang di punggungnya itu juga telah digunakan. Bilakah pedang itu dilolos tak diketahui, cuma satu hal dapat dibayangkan yaitu waktu pedang pertama dilepaskan, secepat kilat ia melolos pedang kedua maka terjadilah serangan dua pedang sekaligus. Agaknya dengan serangan dua pedang sekaligus itulah Beng Si Hian telah dikalahkan. Pada saat si baju hitam menarik tali pengikat pedang untuk menarik kembali pedang pertama itulah, biluk, Beng Si Hian jatuh terkapar. Pada saat Beng Si Hian roboh itulah setiap orang dapat melihat baju dada Beng Si Hian yang putih itu ada luka gorsan panjang, darah pun menguncur dari luka itu. Beng Si Hian menjerit, menyusul robohnya Seng Ayah, segera pula ia menubruk ke atas tubuh Beng Si Hian, mengangkat tubuh Seng Ayah, darah masih terus mengalir sehingga membasai sekujur badan Si Hian. Bersandar pada pangkuan putrinya yang kecil itu, sedapatnya Beng Si Hian membuka matanya dan berkata dengan lemah, B beritahukan kepada Yaya, kakek, Siang. Siang Liu Piam habis ucapan ini ia pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Sesaat sebelum meninggal, dia menyesal karena tidak taat kepada pesan Seng Ayah Beng Eng Kiat. Lantaran gusarnya karena terlukannya kedua suhengnya, maka ilmu. Pedang yang dipelajarinya secara rahasia selama lebih 20 tahun ditonjolkan, akibatnya di Aharis menebus kesalahan ini dengan nyawanya di bawah Siang Liu Piam Hoat, ilmu pedang dua aliran, yang dikhawatirkan Beng Eng Kiat itu. Beng Si Hian ini kecil-kecil cabai rawit, ia tahu ayahnya sudah meninggal, Seng ibu memang sudah wafat, sekarang tertinggal ia sebatang kera. Namun dia tidak menangis, ia rebahkan jenazah Seng Ayah, pedang yang masih tergenggam di tangan ayahnya itu diambilnya, begitu berbangkit segera ia menubruk ke arah si baju hitam yang tampak merasa menyesal itu. Pada waktu si baju hitam sedang memasukkan pedang kedua kesarungnya di punggung, berbareng itu ia pun melompat mundur untuk menghindari terjangan Beng Si Ogi. Karena menubruk tempat kosong, segera si Ogi memutar pedangnya, cepat ia menabas pula dengan jurus serangan guai Hoat Kiam Hoat yang lihai. Sungguh hal ini pun sama sekali tak terduga oleh Kei Hiaotian bahwa cucu perempuan Seng Guru ternyata juga mahir ilmu pedang, bahkan cukup lihai tampaknya. Sambil mengelakkan serangan si Ogi tadi, si baju hitam lantas berjongkok untuk menjemput sarung pedangnya yang terlempar tadi. Akan tetapi dalam sekejap itu pula Beng Si Ogi telah melancarkan 9 kali serangan, ketika si baju hitam selesai memasukkan pedang ke sarungnya, tanpa terasa ia pun sudah mundur 9 langkah. Padahal usia Beng Si Ogi baru 12-an, tapi kelihayan ilmu pedangnya ternyata tidak kalah lihainya. Daripada Kei Hiaotian yang telah belajar hampir 20 tahun, diam-diam Kei Hiaotian merasa malu diri, tapi juga dendam kepada Seng Guru yang tidak mengajarkan intisari ilmu pedang padanya. Nyata orang Shike ini berjiwa sempit, dia tidak sedih atas kematian putra tunggal Seng Guru, juga tidak turun tangan membantu cucu Seng Guru satu-duanya ini, tapi memikirkan kepentingannya sendiri. Setelah mengelak belasan kali, lama-lama si baju hitam mendongkol juga, mendadak ia lolos pedang pertama, sekali sampuk mencelatlah pedang Beng Si Ogi. Sudah kehilangan pedang, tapi Beng Si Ogi tetap tidak gentar, dengan bertangan kosong dikeluarkannya ilmu kedua andalan keluarga Beng, yaitu Si Oye A Uciang Hoat, dengan cepat ia melancarkan pukulan. Betapapun si baju hitam sungkan melayani seorang darah cilik bertangan kosong dengan menghunus pedang, maka ia tidak balas menyerang, berturut dua ia pun menyurut mundur belasan langkah. Akhirnya si baju hitam terdesak mundur sampai pojok ginding, mau tak mau ia naik pitam juga, mendadak pedangnya terayun. Pada saat itulah, si kacung yang berdiri di belakang pemuda perlente tadi berteriak, Huh, tidak tahu malu berbareng ia terus memburu maju. Akan tetapi lantas dilihatnya gerakan pedang si baju hitam hanya digunakan untuk menggertak Beng Si Ogi saja dan bukannya menyerang benar-benar, rupanya ia sendiri yang salah sangka. Tapi darah cilik itu masih tetap tidak peduli, masih terus menyerang. Si kacung menjadi khawatir kalau si baju hitam menjadi kalap karena didesak oleh Beng Si Ogi dan bukan mustahil akhirnya bisa turun tangan keji. Maka ia coba melerainya, nona cilik, harap berhenti saja, Tapi Beng Si Ogi terlalu berduka atas meninggalnya seng ayah yang selama ini menjadi sandarannya dan tidak pernah berpisah, Ia sudah kalap dan nekat, maka ia menoleh dan mendam berat kacung itu, setan cilik busuk, Tidak perlu kau ikut campur sambil bicara pukulannya masih terus dilancarkan. Terpaksa si baju hitam berkelit ke sana dan menghindar kemari, ia mendongkol dan repot juga, Serunya kepada si kacung, setan cilik, seret pergi budak cilik ini, Kalau tidak, bisa sekali tendang kurlebohkan dia, Si kacung tahu ucapan si baju hitam bukan cuma gertak sambal belaka, Kalau sudah didesak hingga kepepet, Untuk melepaskan diri memang bisa jadi dia menendang si anak darah. Karena khawatir, segera si kacung menubruk maju, Kedua tangannya terus menikap di tengah pukulan Beng Si Ogi yang gencar itu, Dia berhasil mendekap darah cantik itu dengan erat. Dipeluk oleh seorang anak muda yang cuma beberapa tahun lebih tua daripada dirinya, Tentu saja si Ogi malu dan juga gusar, Teriaknya, Lep titik lepaskan aku engkau harus sayang pada jiwamu sendiri, Jawab si kacung, Takkan ku lepaskan kau jika engkau tidak menurut pada perkataanku, Bahwa dirinya disuruh jangan menyerang musuh yang membunuh ayahnya, Tentu saja si Ogi tidak mau menurut. Ia kerahkan tenaga dan meronta sekuatnya. Ia mengira sekali meronta pasti dapat melepaskan diri, Tak terduga. Sama sekali tidak bergeser dan si kacung masih tetap mendekatnya dengan kencang. Kejadian ini dapat diikuti si baju hitam dengan jelas, Diam-diam ia terkejut. Dari angin pukulan Beng si Ogi dapat dinilainya tenaga si darah cilik itu tidaklah lemah, Sedikitnya sudah berlatih selama 7 atau 8 tahun, Tapi si kacung terlebih kuat, Padahal usianya baru 15, Kalau tidak berlatih luwekang sejak lahir rasanya tidak mungkin dapat menahan daya rontakan Beng si Ogi yang kuat itu. Malahan si kacung lantas membujuk pula, Nona cilik, Ayahmu gugur di medan tempur, Hal ini tak dapat menyalahkan paman hitam itu. Harus diketahui, Bila mana ayahmu menang, Paman hitam itu pun mungkin akan mati di bawah pedang ayahmu, Diam-diam si baju hitam menggurutu, Kurang ajar. Sudah jelas setan cilik ini pun mendengar keparat itu si Tio, Mengapa dia sebut paman hitam? Malahan kulit badannya cukup putih. Mungkin karena bajunya serba hitam, Beng si Ogi tidak menurut bujukan si kacung, Ia merontal lagi 2-3 kali dan tetap tidak dapat terlepas. Kembali si kacung membujuk lagi, Asalkan gunung tetap menghijau janganlah khawatir tiada kayu bakar. Nona cilik hendaklah engkau dapat berpikir dengan panjang dan cermat, Bagus kau setan cilik itu, Berani menghasut putri Beng si Hian itu bersabar dulu dan menuntut balas padaku di kemudian hari, Demikian si baju hitam menggurutu pula di dalam hati. Namun dasar wataknya juga angkuh, Dia hanya memaki di dalam hati saja, Pikirnya, Aku Tio Taipeng adalah seorang lelaki yang tidak pernah main sembunyi 2, Setelah kasih budak cilik ini dewasa boleh saja datang mencari aku lagi, Andaikan aku kau bunuh juga aku tidak akan menyesal dan merasa penasaran, Asal saja kau mampu, Lelaki berbaju hitam ini memang betul Tio Taipeng yang telah meninggalkan Soat Yau Hoa di pegunungan Soat San 15 tahun yang lalu itu. Tio Taipeng adalah anak murid perguruan ternama, Kecuali kera keginya terhadap Soat Yau Hoa, Biasanya dia memang seorang kesatria yang berbudiluhur. Misalnya sekarang menghadapi keluarga Beng, Bila mana orang lain mungkin sekali tabah sudah dibinasakan Beng Siow Gi agar tidak meninggalkan bibit bencana di kemudian hari. Dalam pada itu Beng Siow Gi lagi serba susah, Ia memang tidak sanggup melepaskan diri dari dekapan si kacung, Hal ini membuatnya putus asa, Selain itu ia menyadari apa yang dikatakan si kacung tadi, Pikirnya, betul juga, Bila mana kuadu jiwa dengan musuh sekarang, Tentu sia-sia belaka, Salah-salah malahan jiwaku bisa ikut melayang, Asalkan aku masih hidup, Biarpun 10 atau 20 tahun lagi juga aku masih dapat menuntut balas padanya, Setelah tekat menuntut balas tertanam di lubuk hatinya, Ia lantas berkata, Baiklah, ku turut perkataanmu titik mendengar si darah cilik mau terima bujukannya, Segera si kacung melepaskan tangan dan mundur ke belakang. Maka tidak tahan lagi rasa duka Beng Siow Gi atas kematian ayahnya yang tercinta itu, Ia terus memburu ke tempat jenazah seng ayah dan mendekatnya dan menangis tergerung dua, Begitu sedih tangisnya sehingga suaranya sangat memilukan. Tidak lama kemudian, Suara tangis Siow Gi semakin lirih, Tapi suara seduh sedannya itu tambah membuat orang terharu, Kehyao Tian mendekati darah cilik itu, Seperti mau membujuknya tapi juga seperti enggan. Rupanya orang Shiki ini diam-diam dendam kepada gurunya yang pilih kasih, Tapi menghadapi keadaan sekarang, Sebagai murid tertua, Tentunya dia tak dapat tinggal diam, Maka dia sengaja mendekati Siow Gi dengan lagak serba susah, Padahal dalam hati menggerutu, Menangislah, Budak busuk, Menangislah lebih keras. Kalau kau mati menangis tentu si setan tua tak punya keturunan dan intisari ilmu pedangnya tentu akan diajarkan padaku, Melihat Beng Siow Gi menangis sedemikian sedihnya, Diam-diam Tio Tai Peng sangat menyesal, Ia menyesali pedang kedua sendiri itu hanya dapat digunakan dan tak dapat dikendalikan, Asalkan pedang itu menyerang pasti akan membunuh orang. Padahal ia sendiri bukan orang yang gemar membunuh, Tentu ia akan memberi jalan hidup bagi Beng Siian kalau bisa. Diam-diam ia menjeleng kepala, Ia berdiri termangu dua sejenak, Ia masukkan pedang pada sarungnya, Lalu melangkah pergi. Tapi sebelum dia keluar pintu ruangan itu, Mendagak si pemuda perlente tadi menyusulnya sambil berseru, Berhenti dulu, Suhu siapa suhumu jawab Tio Tai Peng sambil menoleh dan melotot gusar. Pemuda itu lantas menonjolkan nama ayahnya yang berkuasa itu, Katanya, Aku putra Kiyo Bunte Tok Dipak Hiasini. Biarpun kau anak raja juga aku tidak peduli jengek Tio Tai Peng. Tapi pemuda perlente itu tidak menghiraukan ucapan yang bernada mengejek ini, Ia memberi hormat dan berkata pula, Ayahku paling menghormati ahli silat, Sewaktu aku masih kanak-kanak ayah sudah berniat mencarikan seorang guru ternama untuk mengajari diriku, Cuma sayang titik ilmu silatmu sekarang sudah lumayan, Kurang apalagi dengan Tio Tai Peng pula. Dia pikir kalau kacungnya saja memiliki kungfu yang tidak lemah, Dengan sendirinya ilmu silat, Seng Majikan pasti lebih hebat. Ini berdasarkan kekuatan si kacung waktu menyikap Beng Xiaogi tadi. Pemuda perlente itu jadi melengak malah, Ia menggeleng dan menjawab dengan tertawa, Aku belum pernah berguru, Tentu saja Tio Tai Peng tidak percaya, Ia tidak tahu bahwa kacungnya bisa ilmu silat sebaliknya pemuda perlente ini memang sama sekali tidak paham ilmu silat, Maka ia mendengus pula, Barangkali karena belum ketemukan guru pandai maka belum mengangkat guru cepat pemuda itu mengangguk, Jawabnya, Betul, Betul, Memang begitulah. Sayang di dunia Kangow ini banyak orang yang bernama Kosong Belaka, Sebab itulah sejauh ini ayah belum menemukan seorang guru yang baik bagiku, Akhirnya didengarnya Beng Engkiat di kota ini adalah seorang ahli silat, Makanya hari ini ayahmu mengundang ketiga murid Beng Engkiat dan menjamunya dengan harapan agar mereka suka bicara di depan sang guru supaya kau diterima menjadi murid, Begitu bukan jengek Tai Peng pula. Ya, terkaan suhu sangat jitu dan tepat, Sahut pemuda itu dengan mengangguk, Pemuda ini tidak malu sebagai putra seorang pembesar, Belum lagi menduduki sesuatu jabatan sudah mahir kata-kata menjilat dan suka mengumpak. Namun Tio Tai Peng tidak doyan umpakan, Ia tidak suka dipuji, Dengan suara keras yang mendam perat, Jika kau panggil lagi suhu padaku, Bisa kurobek mulutmu, Pemuda itu terkejut, Cepat ia berkata pula, Ya, ya, Ayahku Kiyubun Tetok Tio Tai Peng menjadi besar, Bentaknya, Jangan kau tonjolkan lagi pangkat ayahmu untuk menggertak padaku. Coba ku tanya padamu, Kau benar-benar ingin mengangkat guru padaku, Bebetul, Entah-entah suhu es salah. Entah titik, Entah ciampu sudi menerima deriku, Atau tidak ucap pemuda itu dengan gelagapan dan membungkuk dua badan. Melihat perawakan dan tulamu, Kau memang pilihan untuk belajar ilmu silat kelas tinggi, Jengek Tio Tai Peng. Pemuda perlente itu mengira ada harapan, Dengan gerang ia berkata pula, Ya, K, MGE dan kau bertiga suhu juga bilang begitu, Mereka telah berjanji pada ayah bahwa guru mereka pasti akan menerimaku, Aha, Jika begitu kan sudah beres, Tunggu saja pulangnya bengengkiat nanti, Boleh kau angkat padanya, Kata Tai Peng. Si pemuda mengira Tio Tai Peng salah artikan ucapannya tadi, Cepat-cepat ia menambahkan, Tapi ke bertiga suhu bilang guru mereka sudah menyatakan tidak menerima murid lagi, Namun mereka yakin apabila bengengkiat melihat diriku, Tentu guru mereka akan menarik kembali keputusannya dan menerimaku sebagai murid, Ini pun membuktikan bahwa diriku memang berbakat bagus untuk belajar ilmu silat, Dengan sorot metode ingin Tio Tai Peng memandang sekejap pemuda perlente ini lalu mengangguk dan berkata, Untuk hal ini kau memang boleh omong besar, Kalau bengengkiat mau menerima kau, Maka bolehlah kau belajar padanya dengan senang, Tentunya kau tahu guai hoat kiam hoat keluarga beng tidak, Tidak mendadak pemuda itu menyela, Tio Tai Peng sangat mendongkol karena orang memotong ucapannya dengan care, Tidak sopan, Tanyanya dengan kurang senang, Tidak bagaimana bengengkiat juga orang yang bernama kosong belaka, Ujar pemuda itu, Hektometer, Dari mana kau tahu jengek Tio Tai Peng? Coba pikir, Jika bengengkiat bukan orang yang bernama kosong, Tentu guai hoat kiam hoat kebanggaannya takkan dikalahkan oleh ilmu pedang ciam pual, Kata pemuda itu, Salah kau, Ucap Tai Peng, Ketidak becusan ketiga murid bengengkiat memang benar, Tapi ilmu pedang beng si hian boleh dikatakan jarang ada bandingannya di dunia persilatan, Kemenanganku tadi hanya secara kebetulan saja, Segera si pemuda perlente itu mengeluarkan pula kung fu keturunan keluarganya, Yaitu menjilat dan mengumpak, Dengan tertawa dia berkata, Ah, Ciam pual suka rendah hati saja, Padahal setiap orang yang melek dapat melihat dengan jelas bahwa ilmu pedang ciam pual jauh lebih hebat daripada, Guai hoat kiam hoat, Hanya ilmu pedang ciam pual saja yang jarang ada bandingannya, Bukankah kemenangan ciam pual boleh dikatakan tiada artinya sama sekali, Tio Tai Peng justru seorang yang tidak suka diumpak, Dia lantas menjengek, Hektometer, Jika menurut jalan pikiranmu, Bila mana kelak aku pun dikalahkan orang lain, Tentu kau akan bilang ilmu pedangku juga tiada artinya sama sekali, Oh, tidak, tidak mungkin, Seru si pemuda sambil menggeleng-geleng kepala, Ilmu pedang ciam pual boleh dikatakan seperti seng suria tinggi di tengah cakrawala, Di dunia ini tiada kiam hoat lain yang dapat mengalahkan ilmu pedang ciam pual, Jika demikian, Jadi kau anggap di dunia ini guru yang terbaik hanya aku seorang saja, Tanya Tai Peng. Pemuda perlente itu mengira jelatannya telah membawa hasil, Dengan girang ia menjawab, Betul, betul, Di dunia ini hanya engkau saja yang dapat menerima orang berbakat bagus untuk belajar silat seperti diriku ini, Ya, murid yang berbakat bagus pasti diharapkan setiap orang, Aku ak pun tidak terkecuali, Kata Tai Peng. Mengira Tio Tai Peng tidak menolak lagi, Segera pemuda itu hendak menyembah dan mengangkat guru. Tapi baru saja sebelah kakinya tertekuk, Mendadak Tai Peng berseru, Nanti dulu pelahan pemuda itu berbangkit dan bertanya, Apakah ciam pual ingin bicara tentang syarat mengangkat guru. Tai Peng tambah gemas mendengar pemuda itu bicara tentang mengangkat guru dengan syarat, Seperti orang jual beli saja, Tapi ia menahan perasaannya dan berkata, Tentang syarat, Tidak perlu. Dengan pengaruh ayahmu. Bila manaku terimakah sebagai murid, Tentu harta dan pangkat akan mudah ku peroleh, Ya, ya, sudah tentu, Tukas si pemuda dengan girang. Memang ayahku titik tapi Tai Peng lantas memberi tanda agar pemuda itu tidak melanjutkan ucapannya yang cuma memikin keki saja, Katanya, syarat memang tidak ada, Tapi ada satu peraturan yang ku tetapkan, Peraturan. Peraturan apa tanya pemuda itu? Peraturanku tidak sama dengan peraturan perguruan lain yang melarang membunuh, Melarang main perempuan dan sebagainya. Asalkan kau jadi belajar padaku, Setelah tamat belajar dan keluar dari perguruan, Apapun yang akan kau lakukan takkan ku persoalkan, Kebetulan, Demikian pikir pemuda itu, Tanpa larangan dan ikatan apa-apa, Tentu aku dapat berbuat sekehendak hatiku. Dengan kufuku yang tinggi nanti, Siapa yang dapat merintangi aku tentang peraturanku, Tai Peng melanjutkan pula, Yaitu murid harus serupa dengan sang guru, Urusan apa yang harus serupa dengan sang guru? Tanya pemuda itu. Bukan urusan, Tapi pengalaman, Jawab Tai Peng, Pengalamanku membuatku kehilangan sebelah lenganku, Maka muridku biarpun tidak menjalani pengalamanku, Diharuskan menerima akibat seperti pengalamanku itu, Keruan pemuda itu terkesiap, Tanyanya, Jadi maksud siampu hanya orang yang terkutung sebelah lengannya, Yang boleh mengangkat guru kepada ciampu? Betul, Jawab Tai Peng dengan ketus, Jika kau ingin mengangkat guru padaku, Lebih dulu mengutungi lengan kanan sendiri, Pemuda itu berjingkat kaget dan menyurut mundur. Tai Peng terbahak dua geli, Ucapnya, Hahaha, Takut bukan? Jika takut sakit, Maka batalkan saja niatmu hendak mengangkat guru padaku, Tiba-tiba pemuda itu berpikir peraturan yang dikatakan Tio Tai Peng itu bisa jadi hanya untuk menguji tekatnya saja, Untuk menguji kesungguhan hatinya. Mendadak ia tabahkan diri terus bertekuk lutut. Hal ini diluar dugaan Tio Tai Peng malah, Tanyanya, Eh, kau benar-benar mau mengangkat guru padaku dengan mengertak gigi pemuda itu mengangguk, Tampaknya sangat mantap dan teguh pendiriannya. Baik, jika begitu boleh kau kutungi dulu lengan kanan sendiri jengek Tio Tai Peng sambil melolos pedangnya dan dilemparkan ke depan pemuda perlente itu. Pemuda itu tetap mengira orang hanya ingin menguji tekatnya saja, Ia pikir aku harus memperlihatkan tekatku yang sejati, Maka tanpa pikir diraihnya pedang itu, Diangkat terus menabas ke lengan kanan sendiri. Tindakan ini membuat si kacung tadi kaget setengah mati, Cepat ia memburu maju dan memegang tangan kiri si pemuda yang memegang pedang itu sambil berseru, Hi, jangan, siau ya, cuan muda minggir sana bentak pemuda perlente itu dengan lagak sungguh dua, Sekuatnya ia hendak melepaskan pegangan si kacung. Betapapun kacung itu masih terlalu muda, masih hijau dan polos, Ia tidak tahu seng majikan cuma pura-pura saja, Sebaliknya ia memegangnya dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Bagi Tio Taipeng yang sudah berpengalaman, Permainan pemuda perlente itu tentu saja tak dapat mengelabui dia, Malahan dia mengira si kacung sengaja membantu main sandiwara dengan seng majikan, Maka sekali depak ia bikin kacung itu terjungkal. Kacung itu berdiri membelakangi Tio Taipeng dan tidak menduga akan didepak, Keruan ia terus terpental dan terguling dua. Tapi segera kacung itu melompat bangun tanpa mengeluh, Cuma dari bajunya mendadak-mendadak terjatuh sesuatu benda kecil. Setan cilik, memangnya kau perlu ikut main sandiwara dan peratai Tio Taipeng. Tapi demi mendadak melihat benda yang terjatuh dari baju kacung itu, Benda itu sedang menggelinding, Ia bersuara heran, Segera ia melangkah maju dan dijemputnya benda kecil yang berwarna merah tua itu. Setelah memegang benda itu, Tiba-tiba teringat sesuatu olehnya, Segera ia pandang si kacung dengan melenggong. Karena benda kesayangannya diambil Tio Taipeng, Si kacung menjadi gelisah, Serunya, Kembalikan mutiara ku mutiara ini sangat menarik, Jual saja padaku kata Taipeng sengaja. Tidak, Tidak dijual jawab si kacung tegas. Seratus tahil perak, Ku beli, Kata Taipeng pula. Kehyao Tian terheran dua menyaksikan kejadian itu, Ia pikir cuma satu biji mutiaran saja masakah berharga seratus tahil perak. Tapi si kacung sama sekali tidak terpikat oleh tawaran seratus tahil perak itu, Ia berteriak, Sekaliku katakan tidak dijual, Tetap tidak ku jual, Seribu tahil titik baik, Jadi seribu tahil, Nah, Inilah uang kertas seribu tahil, Barang ku terima dan harga ku bayar lunas selat Taipeng sambil mengeluarkan secomot uang kertas dan dilemparkan kepada si kacung. Kejadian ini juga membuat si pemuda perlenteh tadi melongo heran, Ia pikir biarpun ya bengcu, Mutiara bercahaya di waktu malam, Juga tidak laku seribu tahil perak, Tapi orang buntung ini berani membayar mutiara anak kecil semahal ini, Apakah dia sudah sinting? Kacung tadi telah memungu tuang kertas yang dilemparkan kepadanya itu dan disodorkan kembali kepada Tio Taipeng, Katanya, Maksudku biarpun seribu tahil atau selaksa tahil juga tidak ku jual bahwa Tio Taipeng berani membeli sebiji mutiara begitu dengan harga seribu tahil perak, Hal ini cukup membuat orang terheran dua. Sebaliknya anak yang bekerja sebagai kacung ternyata tidak sudi menjual barangnya dengan harga sebagus itu, Hal ini membuat orang terlebih heran. Tio Taipeng ternyata bukan orang yang tidak kenal aturan, Orang tetap tidak mau menjual, Maka ia pun tidak mau memaksa, Ia terima kembali uang kertasnya dan mengembalikan pulang mutiara itu, Lalu dengan suara halus ia bertanya, Adik cilik, mengapa mutiara ini tidak kau jual? Mendadak mati si kacung menjadi merah dan berkilau, Jawabnya, Inilah satu-duanya barang yang dapat membuatku terkenang kepada ibuku, Dengan hati-hati lalu ia menyimpan kembali mutiara itu ke dalam bajunya. Tergerak hati Tio Taipeng tanyanya pula, Apakah ibumu sudah meninggal kacung itu menangguk? Taipeng menghela nafas, Sikapnya bertambah ramah, Tanyanya pula, Adik cilik, Kau siapa melihat sikap Tio Taipeng mendadak berubah ramah padanya, Si kacung tidak dendam lagi karena dirinya ditendang tadi, Ia menjawab, Aku si soat, Meski sebelumnya Taipeng sudah dapat menerkanya, Tapi demi mendengar kacung itu menjawab si soat, Tanpa terasa ia tetap tergetar seperti mendengar bunyi guntur yang menggelegar. Kacung itu tidak memperhatikan perubahan air muka Tio Taipeng, Ia terus membalik ke sana dan berseru kepada pemuda perlenteh tadi, Bangunlah, Si yaoya bukan urusanmu, Soat Pengsei, Berdiri di pinggir sana kata si pemuda perlenteh. Si kacung, Soat Pengsei lantas membujuk, Si yaoya, Orang si Tio ini bukan orang baik. Dia sendiri buntung, Maka dia ingin membalas dendam kepada setiap orang di dunia ini. Tidakkah si yaoya menyaksikan dia membuat remuk tulang pangkal lengan kanan kau dan NGS suhu tadi? Di dunia ini tidak mungkin ada orang yang mau menerima murid bertangan buntung, Hanya dia saja yang berwata aneh begini, Tampaknya jika dia mempunyai anak lelaki mungkin juga lengan kanan anaknya akan dibikin buntung. Ngacobe lo bentak Taipeng. Mendadak Soat Pengsei berpaling, Dengan tambah ia bertanya, Saya umpama betul aku ngacobe lo, Tapi mengapa kau menghendaki muridmu harus serupa dengan kau Tio Taipeng memandangi kedua mata Soat Pengsei yang besar itu dengan terkesima, Makin dipandang makin dirasakan mata anak muda itu mirip benar dengan matanya sendiri. Demi menghindarkan salah paham Soat Pengsei yang mengira dia mempunyai kelainan jiwa akan menuntut balas kepada setiap manusia di dunia ini, Maka ia coba memberi penjelasan, Kau tahu ilmu pedangku adalah Coh Pikyam Hoat, Ilmu pedang dengan tangan kiri, Jika ingin belajar ilmu pedangku, Orang yang bertangan dua malahan sukar belajar dengan perhatian penuh. Makanya orang yang ingin menjadi muridku diharuskan buntung juga. Jadi aku bukanlah orang berwata aneh dan juga tiada maksud tujuan hendak menuntut balas sakit hatiku kepada setiap orang di dunia ini, Bicara sampai di sini, Mendadak ia berpaling ke arah si pemuda perlente dan berkata pula, Nah, lekas turun tangan sekarang pemuda itu percaya orang tidak bermaksud menguji kesungguhan hatinya, Tapi benar-benar menyuruhnya membuntungi lengan kanan sendiri baru mau menerimanya sebagai murid. Karuan ia menjadi ketakutan, Pedang lantas dibuang dan cepat merangkak bangun, Katanya, Sudahlah, Aku-aku tidak-tidak jadi berguru padamu, Tidak, Tidak bisa, Kata Tio Taipeng dengan tertawa, Sudah pasti ku terima kau menjadi muridku dan tidak dapat ditawar lagi. Pemuda perlente itu tambah ketakutan, Mukanya menjadi pucat, Ia menyurut mundur beberapa tindak dan berseru dengan tergagap, Meng-mengapa habis kemana lagi mencari orang berbakat bagus seperti kau, Ucap Tio Taipeng dengan menarik muka dan berlagak serius, Calon murid bagus seperti kau ini setiap orang ingin menerimanya, Kesempatan baik mana boleh tersiasia. Nah, Lekas maju kemari, Jika kau tidak berani mengutungi lenganmu, Biar aku saja yang melakukannya, Melihat orang menjemput pedangnya dan benar-benar hendak membuntungi lengannya, Pemuda itu menjadi ketakutan dan cepat lari pergi dengan terdirip dua. Seumpama sekarang ada ilmu pedang nomor satu di dunia juga dia tidak berminat lagi. Karena Seng Majkan sudah kabur, Segera Sikacung hendak menyusul ke sana. Tapi dengan suara halus Tio Taipeng lantas berseru padanya, Tio Pengsei, Kemari dulu, Ingin ku bicara dengan kau Soat Pengsei menoleh dan bertanya, Kau bicara padaku dengan senyum ramah Tio Taipeng mengangguk. Jika begitu kau telah membuat kesalahan, Kata Soat Pengsei. Aku tidak si Tio, Tapi si Soat, Taipeng menggeleng, Katanya, Ibumu si Soat bukan hi, Dari mana kau tahu jawab Soat Pengsei dengan heran. Diam-diam Taipeng menghela nafas gegetun, Sedapatnya ia berkata dengan tersenyum, Coba jawab, Adakah aturan di dunia ini orang ikut si ibunya? Soat Pengsei tampak muram, Jawabnya, Aku tidak punya ayah, Terpaksa ikut si ibu. Hati Taipeng seperti tertusuk, Sungguh ia ingin memeluk anak muda itu dan menceritakan duduknya perkara kepadanya, Tapi ia khawatir Soat Pengsei akan ketakutan, Mungkin apa yang diceritakannya nanti juga takkan mendatangkan perubahan. Pengertian anak muda itu, Terpaksa ia menahan rasa ingin memeluk dan mengenalkan dirinya. Ia pikir akan mengikat dulu kesan baik anak muda itu, Baru kemudian menjelaskan persoalannya secara pelahan. Maka ia lantas berkata, Siapa bilang kau tidak punya ayah? Ku kenal ayahmu si Tio, Makanya ku panggil kau Tio Pengsei, Kau kenal ayahku, Tanya Soat Pengsei tidak percaya. Jika begitu, Coba katakan, Siapa nama ibuku? Jika benar kau kenal ayahku, Tentu kau pun tahu nama ibuku, Sudah tentu ku tahu nama ibumu, Jawab Taipeng, Lebih dua tahun ku kenal baik ibumu, Masakah aku tidak tahu namanya? Ibumu si Soat dan bernama Tio Hoa bukan salah mendadak Soat Pengsei menggeleng. Oh, ya, ibumu mempunyai nama lain lagi, Soat Ihniyo, Betul tidak demikian cepat Tio Taipeng menambahkan. Ia yakin sekali ini pasti tidak salah lagi. Tak terduga Soat Pengsei tetap menggeleng dan berkata, Kau ngawur. Hakikatnya kau tidak tahu nama ibuku dan tentu juga tidak kenal ayahku, Habis berkata ia terus angkat kaki pula. Tio Taipeng menjadi gelisah, Segera ia memburu maju dan bertanya, Habis siapa nama ibumu yang benar? Tidak nanti ku katakan padamu, Jawab Soat Pengsei sambil berpaling, Bukankah kau bilang kenal baik ibuku selama lebih dua tahun? Jika kau kenal beliau, Mengapa malah tanya padaku Taipeng menggeruk dua kepalanya yang tidak gatal? Katanya pula, Ah, jangan dua ibumu mempunyai nama lain lagi. Namanya yang ketiga justru tidak ku ketahui. Akan tetapi, Aku bicara sungguh-sungguh, Aku tidak bohong, Aku memang benar-benar berkawan baik dengan ibumu selama dua tahun lebih, Sedangkan ayahmu si Tio, Hal ini pun jelas dan pasti, Tentu saja, Jika dia tidak tahu jelas dan pasti akan si sendiri, Lalu siapa lagi yang lebih tahu? Tertampak Soat Pengsei tidak sabar lagi, Katanya, Sudahlah aku tidak mau bicara berteledua dengan kau. Kau mengincar diriku, Sengaja berputar dua lidah, Huh, Jangankah salah sasaran, Biarpun kecil aku Soat Pengsei tidak nanti tertipu, Diam-diam Tio Taipeng merasa geli, Ia tahu anak muda itu menyangka seng ayah hendak menipu mutiara mestikap pitun cu itu. Maka sambil menggeleng ia berkata, Siapa yang mengincar kau? Jangan kau kira kuincarmu tiaramu itu, Habis untuk apa kau menahanku di sini dan mengajak omong tak karuan, Apa maksudmu tanya Soat Pengsei? Taipeng tersenyum getir karena dituduh mempunyai maksud tertentu, Katanya kemudian, Maksud tujuan lain tidak ada, Aku cuma ingin menerimakah sebagai muridku, Soat Pengsei terkejut, Cepat ia menggoyang tangan dan menjawab, Oh, tidak, Jangan, Aku ini bodoh seperti kebau, Jangankah salah pilih, Tapi bakatmu sama sekali tidak di bawah kaum kongcu tadi, Ujar Taipeng. Timbul pikiran Soat Pengsei hendak mengeluyur pergi seperti majikannya, Ia berlagak tenang dan menjawab, Kau maksudkan siowiyaku tadi siowiyah apa? Hakikatnya dia tidak ada harganya untuk menjadi siowiyamu, Kata Taipeng dengan menyongkol. Ia pikir hanya anakku yang pantas menjadi siowiyah orang, Tiada orang lain yang boleh menjadi siowiyahnya. Selagi Tio Taipeng merasa penasaran, Kesempatan itu digunakan Soat Pengsei untuk menyelinap keluar. Tapi dari lagak lagu anak muda itu Taipeng sudah tahu ia bermaksud lari, Maka begitu tubuh orang bergerak, Serem tak ia pun mencengkeram. Tak tersangka gerak tubuh Soat Pengsei ternyata sangat licin, Sedikit mengengus saja ia dapat menghindari cengkeraman Tio Taipeng. Karuan Taipeng terkejut, Secepat kilat tangannya membalik dan mencengkeram pula. Cengkeraman kedua kalinya ini memakai gerak cepat tusukan pedang, Sedangkan Soat Pengsei belum cukup tinggi kepandainya Untuk mendengarkan suara angin membedakan arah, Cengkeraman Taipeng dari belakang itu sukar dirabah kemana tujuannya, Ketika dia bertelit ke kanan, Kebetulan jatuh ke cengkeraman Tio Taipeng yang pura-pura bergerak ke kiri, Tapi terus menangkap ke kanan itu. Seperti elang mencengkeram anak ayam saja, Seketika Soat Pengsei terpegang hiatu bagian kuduknya Hingga sama sekali tak dapat berkutik lagi terus diangkat ke atas. Lepaskan, lepaskan aku, Teriak Soat Pengsei, Aku tidak mau berguru padamu, Aku tidak ingin menjadi orang yang cacat, Merasa anak muda itu hendak menghindari dirinya, Sebagai ayah, Diam-diam Tio Taipeng merasa berduka. Tapi ia sengaja minakut duainya, Tidak, Betapapun kau harus mengangkat guru padaku. Cacat badan saja apa halangannya apapun juga Soat Pengsei masih terlalu muda, Usianya belum genap 15, Demi teringat peraturan Tio Taipeng yang menerima murid dengan menguntungi lengan kanan calon murid, Ia menjadi takut dan menangis. Selagi Taipeng hendak membawa pergi Soat Pengsei, Sekonyong dua terdengar seorang membentak, Orang jahat, Lepaskan dia yang bersuara ini kiranya Beng Xiaogi. Sejak tadi ia menangis sambil mendekat jenazah ayahnya, Akhirnya air mata pun terkuras kering, Pada saat itulah ia menengadah dan melihat Soat Pengsei hendak dibawa pergi oleh Tio Taipeng. Terpikir olehnya, Dengan tulus hati dia telah menyelamatkan aku, Sekarang dia mengalami kesulitan, Adalah pantas kalau ku balas menolong dia dalam hati kecilnya timbul pikiran yang luhur Dan ingin menolong sesamanya tanpa memikirkan ilmu silat sendiri sesungguhnya selisih sangat jauh dengan Tio Taipeng. Segera ia jemput pula pedang tadi terus memburu ke sana. Melihat Beng Xiaogi akan menyerempet bahaya, Sama sekali Kehyao Tian tak mencegah atau menghalanginya, Sebaliknya diam-diam ia malah berharap semoga sekali tabas Tio Taipeng akan membinasakan anak darah itu. Ketika pedang Beng Xiaogi menusuk tiba, Sambil tertawa Tio Taipeng melayang belasan tombak jauhnya ke depan, Setiba di pintu gerbang keluarga Beng itu, Ia sempat meninggalkan pesan, Budak cilik, Belajarlah baik-baik kepada kakakmu, Lima tahun lagi akanku suruh anak didikanku ini kesini untuk bertanding dengan kau Dengan cepat Beng Xiaogi memburu maju dan menusuk pula dengan pedangnya. Tapi Tio Taipeng lantas melayang ke atas pohon besar di luar rumah, Di situ pepohonan berderet dua di tepi jalan. Begitulah, sebelum Beng Xiaogi mengejar tiba, Dengan mengempit soat pengsei, Tio Taipeng terus melayang pergi seperti terbang di atas pepohonan itu sama dengan sama dengan Oh 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 sama dengan sama dengan dengan cepat lima tahun telah berlalu. Selama waktu lima tahun yang singkat ini, Bagi kota tua seperti Pak Xia, Selain usia para penduduknya bertambah banyak, Suasana dan keadaan kota ini tidak ada perubahan sedikitpun. Hari itu tepat hari raya Jingbeng, Hari orang melakukan pembersihan makam sanak famili dan leluhur. Pagi-pagi sekali penduduk Pak Xia sudah berbondong dua menuju keluar kota Untuk berziarah ke makam leluhur masing-masing. Baru saja Kong An Bun, Pintu gerbang selatan kota Pak Xia dibuka, Orang pertama yang keluar kota adalah seorang nona berbaju putih Sebagai tanda berkabung dengan kuda tunggangan berbulu putih pula. Kaum putri keluarga berpangkat atau bangsawan di Pak Xia tidak nanti keluar kota dengan menunggang kuda, Biasanya mereka pasti menggunakan kereta kuda, Tapi nona penunggang kuda ini meski bukan putri keluarga bangsawan, Namun hampir setiap penduduk Pak Xia pasti kenal dia. Siapapun tahu nona cantik dan menyenangkan ini adalah cucu tunggal kesayangan Beng Loyacu, Beng Nungkiat yang termashur, Seringkali orang melihat jago tua yang terhormat dan disedani itu membawa serta cucu perempuan satu-duanya itu pesiar keluar, Tapi sekarang, cucu perempuan jago tua itu yakni Beng Xiaogi keluar kota sendirian dengan menunggang kuda, Hal ini memang jarang atau hampir tidak pernah terjadi. Sebenarnya Beng Xiaogi memang tidak keluar kota sendirian, Kakeknya sudah berjanji akan menyuruh dua muridnya, Yaitu Paman Gul Xiaogi untuk mengiringin ona itu keluar kota. Tapi pagi-pagi hari ini Beng Xiaogi sudah menunggu setian lama, Ternyata satu di antara kedua susyok itu tidak kunjung muncul, Ia menjadi tidak sabar untuk menunggu lagi, Diam-diam ia menguluyur keluar kota sendirian. Ia pikir pada hari Jing Beng itu, Harus sepadi duanya berziarah, Perlu apa ditemani para susyok? Beng Si Hian Putra Tunggal Beng Nungkiat, Dimakamkan di suatu tempat kira-kira limali di luar pintu kota Kong An Bun. Dengan menunggang kuda tidak perlu setengah jam sudah bisa sampai di situ. Belum lama Xiaogi keluar kota, Tiba-tiba terdengar seekor kuda membedal cepat dari belakang, Xiaogi berkerut kening, Disangkanya Seng Kakek merasa khawatir ketika Mengetahui dia keluar kota sendirian, Maka K. Supek disuruh menyusulnya. Segera ia berpaling, Tapi bukan Paman Guru K. Hiaotian yang dilihatnya, Melainkan seorang pemuda gagah dan tampan sedang melarikan kudanya yang hitam mulus ke jurusan sini. Karena bukan K. Supek yang disangkanya, Xiaogi tidak mengamat duai lagi penunggang kuda serbah hitam itu, Cepat ia berpaling kembali ke depan. Ketika penunggang kuda berbaju hitam itu membedal kudanya sampai di belakang kuda Beng Xiaogi, Mendadak ia memperlambat lari kudanya, Lalu berseru memanggil, No. Nona agaknya penunggang kuda berbaju hitam yang kelihatan gagah ini ternyata bermuka tipis, Malu-malu, Baru berseru memanggil Nona, Lanjutannya lantas sukar diucapkan lagi. Menurut pengalaman Xiaogi, Memang sering dia dibuntuti oleh anak muda dan dipanggil Nona, Lalu tak berani bicara lagi, Maka seperti biasanya, Ia pun anggap sepi saja, Sama sekali tak digubrisnya. Dengan demikian ia berharap orang akan malu sendiri dan tinggal pergi. Ia pikir jika K. Supek ikut mengawalnya, Tentu penunggang kuda ini sudah didamperatnya dan disuruh pergi. Cuma sayang, Sekarang ia sendirian, Sedangkan penunggang kuda berbaju hitam ini tetap tidak tahu diri, Tidak digubris masih tetap saja mengintil di belakang. Sekarang Xiaogi jadi menyesal K. Supek tidak ikut datang, Ia pikir orang ini pasti dari luar daerah, Karena tidak kenal dia, Maka mencari kesempatan untuk pasang ngomong. Kalau penduduk setempat kebanyakan tahu siapa Beng Xiaogi Dan tentu tak berani main gila padanya. Memangnya siapa yang berani mengganggu cucu tunggal cago tua Beng Loyacu yang termasur itu? Rupanya penunggang berbaju hitam itu teramat pulos, Setelah kata duanya sukar terucapkan dan si Nona juga tidak menghubrisnya, Ia tambah kikuk dan lebih-lebih tidak sanggup bicara lagi. Entah apa maksudnya dia hanya mengintil saja di belakang dengan diam. Perbuatan begini sesungguhnya teramat tidak sopan bagi seorang anak perawan, Jika anak perempuan biasa dan bernyali kecil, Tentu menyangka pemuda baju hitam ini bermaksud jahat dan tak berani melanjutkan perjalanan. Tapi Beng Xiaogi bukanlah gadis biasa. Kungfunya tinggi dan nyalinya besar, Ia pikir, Baiklah, boleh mengintil terus, Nanti kalau berani berbuat kasar terhadapku, Segera akan kuhajar adat padamu Supaya kau tahu kelihayaan nonamu setelah mengambil keputusan begini, Segera ia melarikan kudanya dengan cepat. Pemuda baju hitam itu seolah dua khawatir Beng Xiaogi akan kabur, Begitu si gadis memedal kudanya, Segera ia pun mengejar dengan cepat, Bahkan senantiasa mempertahankan jarak sedemikian dekatnya sehingga sepintas pandang orang bisa mengira sepasang kekasih yang sedang bercanda. Beng Xiaogi terus memedal kudanya dengan cepat, Hanya sekejap saja sudah sampai di suatu persimpangan jalan kecil. Kedua tepi persimpangan jalan kecil itu penuh pepohonan lebat, Di ujung sana ada sebuah tanah pekuburan, Karena hari masih pagi, di jalan simpang sana tiada terdapat peziarah lain. Sampai di sini timbul rasa was-was Beng Xiaogi, Ia pikir jalan simpang ini agak panjang, Harus hati-hati terhadap segala kemungkinan. Ia khawatir di tengah jalan simpang sana si penunggang kuda berbaju hitam itu bisa jadi akan berbuat tidak senonoh padanya. Karena itulah, waktu belok ke jalan simpangan situ, ia sengaja melambatkan kudanya. Dengan demikian penunggang kuda hitam itu mendapatkan kesempatan lagi, Ia pun ikut belok ke jalan simpang situ, Dengan tabahkan hati ia bertanya pula, Nona-nona akan membersihkan makam diam-diam Xiaogi mendongkol, Pertanyaan ini benar dua berlebihan. Memangnya mau apa pagi dua datang ke tanah pekuburan jika tidak hendak berziarah atau membersihkan makam? Ia yakin si pemuda baju hitam sengaja hendak memancing bicara padanya, Maka dia tetap tidak menggubrisnya. Karena tidak digubris si Nona, pemuda baju hitam itu menjadi risih sendiri, Katanya pula dengan tergagap dua, Cai titik Cai Hei juga datang untuk membersihkan makam tiba-tiba teringat olehnya kata-kata membersihkan makam terasa tidak tepat, Maka cepat ia bungkam. Kiranya dia juga datang berziarah, Jadinya akulah yang salah sangka padanya, Demikian pikir Xiaogi. Karena itu, diam-diam timbul rasa menyesalnya karena perasangka tadi. Pemuda baju hitam itu ingin bicara pula, Tapi dilihatnya si Nona membeda lagi kodenya ke depan. Ia pandang bayangan punggung si Nona dan menghela nafas pelahan, Ia merasa dirinya terlalu penakut, Masa menjelaskan siapa dirinya sendiri saja tidak berani. Setiba di ujung jalan simpang itu, Beng Xiaogi sedikit melirik ke belakang, Tidak terlihat si pemuda baju hitam. Menyusulnya, diam-diam ia berbalik merasa kesal, Pikirnya, sebentar dia tentu akan datang kemari. Entah dia anggota keluarga mana dan hendak berziarah makam siapa di tanah pekuburan Dengan rumputan yang tumbuh lebat di sana sini ini tak terhitung Banyaknya makam yang malang melintang tak teratur, Si Ogi turun dari kudanya dan menuntunya menuju ke makam ayahnya. Sambil berjalan, dalam benaknya terbayang wajah pemuda baju hitam yang genteng tadi, Ia merasa wajah itu seperti sudah dikenalnya, Tapi entah pernah dilihatnya di mana. Setiba di depan sebuah kuburan yang dibangun dengan megah, Si Ogi menambat kudanya pada tetumbuhan di dekat situ, Lalu diturunkannya alat-alat pembersih rumput seperti arit dan cangkul kecil Serta sesajian, kertas bakar dan sebagainya. Karena setiap bulan dia pasti berziarah satu kali, Maka rumput liar di kuburan Beng Si Hian itu tidak banyak, Setelah dibabati sejenak, Ia lantas mengatur sesajian dan mulai bersembahyang. Habis membakar kertas sembahyang, Selagi dia duduk termenung menghadapi makam seng ayah, Tiba-dua terdengar suara langkah orang mendatangi. Waktu ia menoleh, ternyata dia lagi. Mau tak mau tegang juga perasaannya, Disangkanya pemuda ini bukan berziarah tujuannya, Buktinya dia tidak membersihkan makam yang dituju, Sebaliknya mendekati makam ayah Si Ogi ini.